8 pasang nanang galuh atau 16 kontestan mengikuti ajang grand final pemilihan nanang galuh intan kabupaten banjar tahun 2022 di salah satu hotel kota banjar baru pada sabtu malam di hadapan dewan juri para finalis cukup lantang menjawab setiap materi pertanyaan grand final nanang galuh intan kabupaten banjar 2022 bernuansa islami juga dihadiri oleh bupati banjar haji saili mansyur beserta istri dan jajaran forkopimda para finalis juga tampak kompak menampilkan tarian kreasi di atas panggung yang cukup megah pada puncak pemilihan nanang maulana halid terpilih sebagai nanang kabupaten banjar tahun 2022 dan raudatul jana atau zezen dinobatkan sebagai galuh intan kabupaten banjar 2022 para pemenang mengaku terharu setelah dinobatkan menjadi nanang dan galuh intan kabupaten banjar dan siap untuk mempromosikan potensi budaya dan pariwisata di kabupaten banjar Alhamdulillah dan ini merupakan amanah yang dimana bisa mewakilkan untuk tingkat provinsi Oke teman-teman yang lain berat ya saingannya atau bagaimana? Cukup berat sih dan ya kadang nyangka banget sih bahwa juri bisa memilih saya yang menjadi galuh kabupaten banjar dan ini merupakan amanah yang terbesar dan saya pasti bertanggung jawab dan melakukan yang terbaik jangan pilihan juri menjadikan saya sebagai galuh kabupaten banjar yang misi ke depannya? misi ke depan saya akan konstitusi secara aktif dan berperan untuk memajukan lawan banjar dan bekerjasama dengan pemerintah dalam program pekerja yang direncanakan ada target khusus gak ke depannya? ada target khusus? kalau untuk target khusus mungkin kita akan lebih mengembangkan lagi para wisata dan kemudian yang ada di kabupaten banjar khususnya pada kaum milenia untuk pemilihan naga di provinsi seperti apa nih? insyaallah saya karena di nama yang menjadi seorang nama tentunya akan berkontribusi semaksimal mungkin untuk memberikan kepada daerah saya sendiri sementara itu bubati banjar haji saidi mansyur daun sabutannya berpesan agar para juara yang terpilih untuk tetap menjadi pribadi yang cerdas dan menjaga etitud sebagai nanang dan galuh intan kebupaten banjar kontes tani yang terpilih untuk dapat menjalankan amanah serta tugas sebagai generasi muda milenial berbudaya islami suar dadi duta tv banjar baru